yang membuat UNHCR harus menutup kolom komentarnya. Tidak seorang pengungsi rohingnya di Aceh bahkan mengatakan jika mereka lebih baik mati apabila harus diusir keluar dari Indonesia. Pertanyaannya, mengapa sikap gagah berani dan berani mati itu tidak diterapkan di tanah mereka sendiri? TNI Angkatan Laut dianggap tidak bekerja, bahkan dituduh tidak melakukan patroli. Satu-satunya cara penyelesaian kasus rohingnya adalah dengan membiarkan mereka kembali ke Rahim untuk berjuang merebut tanah-tanah mereka. Gelombang penolakan kedatangan pengungsi rohingnya terus bergelora. Ini bukan saja di Aceh, namun menyebar ke daerah-daerah lain di Indonesia yang rata-rata mendukung sikap masyarakat Aceh. Ironisnya, di tengah desakan penolakan itu tidak ada satupun pejabat pemerintah yang mengafirmasi keinginan masyarakat. Pemerintah Indonesia cenderung berhati-hati. Ada apa dan mengapa? Yuk, mari kita bahas. Jika kita melakukan sosial media analisis dan mengambil data dari semua platform sosial media Facebook, Instagram, Youtube, TikTok bisa dibilang 90% lebih orang Indonesia menolak kedatangan para pengungsi rohingnya kecuali para aktivis-aktivis hak asasi manusia atau NGO-NGO Transnasional. Luasnya penolakan tersebut menentukan asumsi para pengungsi yang selama ini menganggap Indonesia sebagai negara yang ramah buat mereka. Semuanya buyar. Semuanya hilang. Begitu juga mungkin yang dirasakan para pejabat UNHCR mengapa tiba-tiba Indonesia khususnya di Aceh menolak kedatangan rohingnya. Padahal tahun 2015 mereka disambut dengan baik. Narasi seiman yang dipakai melegitimasi kedatangan rohingnya buyar seketika. Ini tentu saja mengagetkan. Banyak yang bilang itu karena perilaku para pengungsi yang tidak bisa menjaga adab dan etika. Memang itu triggernya. Namun jika kita melihat lebih dalam sebenarnya bukan hanya karena sekitar itu. Pada dasarnya orang Indonesia itu inklusif. Faktor sejarah dalam mempertahankan kemerdekaan sangat menentukan sikap orang Indonesia terhadap kedatangan orang-orang asing. Dalam video sebelumnya sudah dibahas bagaimana posisi Indonesia terkait pengungsi. Bahwa negara ini tidak memiliki kepentingan strategis terhadap kehadiran rohingnya. Indonesia bukan negara seperti Malaysia atau Australia yang mana dua negara itu memang sangat membutuhkan migran dari luar. Bahkan dalam banyak hal dua negara itu sangat bergantung pada pekerja asing untuk mengisi pos-pos pekerjaan yang tersedia. Misalnya di Malaysia jika dikaji awal mula negara itu mengizinkan kedatangan rohingnya masuk ke Malaysia untuk digunakan mengambil pekerjaan-pekerjaan kosong dengan biaya murah di negara itu. Situasi itu tidak sama dengan di Indonesia. Di luar dari isu kemanusiaan rohingnya memang tidak memiliki tempat di negara ini untuk dipermanenkan menjadi warga negara Indonesia. Kondisinya Indonesia sedang diambang puncak bonus demografi dengan semakin meningkatnya populasi usia produktif. Pekerjaan yang ditawarkan juga sangat kompetitif sangat mustahil para pengungsi rohingnya yang mayoritas low skill dan low edukasi bisa bersaing dengan warga lokal. Pun andaikan mereka memang bisa bersaing dan mengambil pekerjaan warga lokal justru malah berpotensi menimbulkan gesekan sosial yang sangat berbahaya. Di titik itu maka Indonesia tidak memiliki urgensi menampung apalagi mempermanenkan rohingnya menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Jika kita bicara dari sisi kepentingan nasional kehadiran rohingnya hanya menjadi beban republik ini sementara anggaran yang tersedia juga tidak banyak apalagi ada banyak gloritas yang perlu didahulukan. Dalam konteks itu apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia menampung rohingnya tidak lain tidak bukan hanya karena alasan kemanusiaan. Sayangnya alasan kemanusiaan ini juga menjadi kelemahan. Di video sebelumnya sudah disebutkan negara-negara ASEAN sudah hampir lepas tangan dengan situasi rohingnya. Dengan sikap Indonesia yang terus-terusan mengizinkan para pengungsi maka negara-negara di ASEAN secara tidak langsung telah menyerahkan masalah rohingnya kepada pemerintah Indonesia. Thailand dan Malaysia sudah tutup pintu. Vietnam, Brunei dan Filipina bukan negara tujuan Laos, Kamboja dan Timur Leste situasinya sama saja. Yang siap ya Indonesia. Makanya Indonesia berada di posisi ideal sebagai negara tujuan para pengungsi rohingnya. Ditambah lagi ada dukungan dari UNHCR Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Amnesti Internasional. Indonesia juga mayoritas penduduknya beragama Islam. Asumsinya isu seiman dan seagama mudah mencairkan sikap pemerintah Indonesia untuk menerima atau mempermanenkan pengungsi rohingnya menjadi warga negara Indonesia. Sayangnya semuanya buyar dengan gelombang penolakan yang terus terjadi. Bahkan akun Instagram UNHCR diserang oleh netizen Indonesia yang membuat UNHCR harus menutup kolom komentarnya. Dari situ bisa dilihat mayoritas penduduk Indonesia menolak keras kedatangan pengungsi rohingnya. Lain masyarakat lain pemerintah para pejabat terkait masih terkesan hati-hati merespon isu ini. Barangkali pemerintah Indonesia tidak mau mempertaruhkan posisinya di dunia internasional. Para penyelundup rohingnya juga cerdas. Mereka memasukkan rohingnya menjelang pemilihan presiden yang otomatis mendapatkan spotlight yang lebih ramai. Apalagi sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia maka pemilihan umum Indonesia mendapatkan eksposur dari mana-mana termasuk juga situasi menjelang pemilu. Ini mencakup penolakan masyarakat Indonesia terhadap rohingnya. Buktinya penolakan tersebut juga disorot oleh beberapa media internasional. Posisi pemerintah Indonesia memang dilematis. Di satu sisi harus menjaga citranya sebagai pemimpin ASEAN. Ya memang tidak bisa dipungkiri Indonesia dengan saiz ekonominya dianggap sebagai pemimpin natural di Asia Tenggara. Makanya dari dulu Indonesia selalu berperan sebagai problem solver. Apalagi pasca reformasi 98 pemimpin-pemimpin Indonesia sangat latah dengan isu hak asasi manusia. Sika pemerintah yang mau menampung rohingnya karena itu menyangkut isu hak asasi manusia. Ada sindrom human rights di republik ini. Kita sangat ketakutan terhadap isu hak asasi manusia. Sebenarnya ini bagus karena mencegah negara bertindak totalitarian. Namun di sisi lain ada juga kepentingan nasional yang telah disuarakan mayoritas warga dan harus didengarkan aspirasinya. Pertanyaannya juga banyak berkembang adalah posisi TNI Angkatan Laut Indonesia yang ketika isu rohingya muncul akun sosial medianya dibanjiri komentar warga Indonesia. TNI Angkatan Laut dianggap tidak bekerja bahkan dituduh tidak melakukan patroli. Padahal isu itu tidak sesederhana ini. TNI Angkatan Laut bukan tidak bisa menjaga teritorial. TNI Angkatan Laut Indonesia bukan tidak mengetahui kedatangan pengungsi ini. Mereka bisa dengan mudah menghalau kedatangan kapal-kapal rohingya. Namun mereka tidak memiliki wewenang mengungsi rohingya. karena itu adalah keputusan politik wewenangnya ada di pemerintah pusat. Jadi sangat salah alamat mempertanyakan kedibilitas TNI Angkatan Laut. Yang harusnya dipertanyakan adalah pihak eksekutif dan legislatif atau dalam hal ini presiden dan dewan perwakilan rakyat. Karena keputusan itu ada di mereka. Jika pemerintah mengatakan tidak maka situasinya mudah bagi TNI Angkatan Laut untuk menghalau rohingya dari wilayah republik ini. Mencari penyelesaian kasus rohingya sebenarnya tidak sulit. Jika ASEAN bisa menekan pemerintah Myanmar. Karena junta militer Myanmar lah yang harus bertanggung jawab. Myanmar mengekspor masalahnya ke semua negara termasuk Indonesia. Dengan situasi ini junta militer Myanmar seakan-akan meminta negara-negara lain seperti Indonesia yang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka buat. Mereka yang berbuat tapi kita yang harus memikul bebannya. Kita yang harus membereskan masalahnya. Yang lebih ironis para pengungsi rohingya ini tidak memiliki nyali yang kuat untuk mempertahankan wilayahnya. Padahal mereka mengklaim sebagai pribumi asli di wilayah rakhir Myanmar tapi justru kabur ketika terjadi huru hara. Rohingya takut untuk mempertahankan tanah mereka dari penindasan junta militer Myanmar. Inilah yang membedakan rohingya dan Palestina. Orang-orang Palestina berbeda. Mereka tidak keluar dari tanahnya meski diusir dengan paksa Palestina mempertahankan tanahnya sampai titik darah penghabisan. Mereka berjuang bukan lari dan terlunta-lunta. Hal yang lucu adalah salah seorang pengungsi rohingya di Aceh bahkan mengatakan jika mereka lebih baik mati apabila harus diusir keluar dari Indonesia. Pertanyaannya mengapa sikap gagah berani dan berani mati itu tidak diterapkan di tanah mereka sendiri. Mengapa rela mati jika diusir dari Indonesia tapi lari ketika terusir dari tanah-tanah mereka sendiri. itu sangat paradoks. Jika situasinya tidak berubah apabila junta militer Myanmar masih menolak bertanggung jawab dan melimpahkan masalahnya ke negara-negara ASEAN maka satu-satunya cara penyelesaian kasus rohingnya adalah dengan membiarkan mereka kembali ke rahim untuk berjuang merebut tanah-tanah mereka. Itu adalah satu-satunya cara. Dari sisi geopolitik junta militer Myanmar tidak mendapatkan dukungan dari negara-negara besar kecuali Cina. Sementara Amerika Serikat dan Barat sangat tegas menentang junta. Jika rohingya mau berjuang pasti ada banyak dukungan logistik dari negara-negara itu. Mereka akan sangat mudah dipersenjatai oleh banyak negara. Menyelesaikan masalah rohingya adalah dengan melepaskan rohingya kembali ke tanah mereka bukan membantu mereka lari dari masalah. Indonesia harus mendukung perjuangan mereka. Biarkan mereka berjuang membela tanah airnya. Bukankah mereka rela mati jika harus diusir dari Indonesia? Pasti mereka rela melakukan hal yang sama untuk membela tanah airnya. Kesimpulannya isu hak asasi manusia memang harus kita perhatikan karena itu adalah kode etik bagi negara demokrasi. Tapi pemerintah juga harus mendengarkan suara masyarakat. Poinnya kasus rohingya bukan soal agama ini soal perilaku ini juga soal etik tapi yang paling utama adalah ini soal kepentingan. Indonesia tidak memiliki kepentingan strategis terhadap kehadiran rohingya selain kepentingan kemanusiaan. Dan jalan satu-satunya menyelesaikan masalah rohingya adalah membantu mereka berjuang di tanah air mereka sendiri bukan membantu mereka berjuang di tanah air Indonesia. Pertanyaannya apakah rohingya punya keberanian itu? terima kasih. Terima kasih.